Namun meski prestasinya cemerlang, Megawati mengisyaratkan bahwa musim ini bisa menjadi yang terakhir baginya bersama respak Namun siapa yang menyangka bahwa ketakutan AIV First menghadapi respak ini ternyata terbukti benar Bukannya apa-apa, sebelumnya bintang AIV First Fakjong Ah menyebut respak yang diperkuat Megawati Hengisi Pertiwi punya serangan yang bagus Jelang duel Megawati Hengisri salah satu bintang Voli Putri Indonesia telah menunjukkan performa luar biasa selama dua musim terakhir bersama respak di Liga Voli Putri Korea Selatan Meski musim ini tampak berjalan dengan lancar, Megawati mengisyaratkan bahwa ia mungkin akan hengkang dari respak setelah musim ini berakhir Dalam musim 2024-2025, Megawati berhasil beradaptasi dengan baik di tim yang telah ia belas sejak musim sebelumnya Meskipun beberapa pemain baru seperti Vanja Bukilis bergabung, Megawati merasa tidak kesulitan untuk menyelesaikan diri Mungkin sama aja sih karena aku ada di tim yang sama, tempat yang sama, jadi merasa sama aja Ujarnya dalam sebuah wawancara di kanal Youtube of the TV yang dirilis pada Rabu 23 Oktober 2024 Ia juga menambahkan bahwa ia adalah tipe pemain yang mudah bergaul sehingga tidak mengalami masalah dengan kehadiran pemain baru Musim debut Megawati bersama respak di tahun 2023-2024 sangat mengesankan Favoli asal Jember ini berhasil menembus daftar 10 besar top skor Liga Voli Putri Korea Selatan Keberadaannya langsung memberi dampak positif bagi respak yang berhasil mencapai babak playoff untuk pertama kalinya Dalam tujuh tahun terakhir, mereka mengakhiri musim tersebut di peningkat ketiga Sebuah pencapaian yang sengat membanggakan bagi tim asuhan Kohaijin Pelatih tersebut kemudian menetapkan target lebih tinggi untuk musim berikutnya Berharap bisa bersaing dengan perebutan gelar juara Liga Voli Putri Korea 2024-2025 Dalam pertanian tersebut, Megawati menjadi bintang dengan mencetak 16 poin Sementara presentasi serangannya mencapai 80% Angka yang luar biasa dalam dunia Voli profesional Respak dijadwalkan melakoni laga kedua melawan Goncu Efevers pada 25 Oktober 2024 Dan harapan besar ada pada Megawati untuk kembali membuat timnya marih kemenangan Namun meski prestasinya cemerlang, Megawati mengisyaratkan bahwa musim ini bisa menjadi yang terakhir baginya bersama Respak Namun siapa yang menyangka bahwa ketakutan Efevers menghadapi Respak ini ternyata terbukti benar Bukannya apa-apa Sebelumnya, bintang Efevers Fak Jung Ah menyebut Respak yang diperkuat Megawati yang ngesi pertiwi Punya serangan yang bagus Jelang Duel Liga Voli Korea pada Jumat 25 Oktober mendatang Efevers telah mengantongi kemanangan perdana musim ini Usai mengalahkan high pass, Efevers menang 3 set langsung dengan skor 25-17, 25-22, 25-14 Kemanangan tersebut membuat Efevers mencatat start bagus musim ini Mereka pun berharap bisa melanjutkan tren positif itu ketika bertemu Respak Sama halnya dengan Efevers, Respak diperkuat Megawati juga mampu membukukan kemanangan di laga pertama Respak menghajar Gaskal Tech dengan skor telak 3-0 Pak Jung Ah pun mewaspadai Respak Bagi Pak Jung Ah serangan Respak adalah senjata terkuat sang lawan Mereka adalah tim dengan serangan yang sangat bagus Struktur tim juga baik dan Respak adalah tim terbaik dari segi tinggi badan Untuk bisa melahkan tim tersebut Kami harus lebih menyempurnakan sisi serangan kami Selain itu akurasi servis kami juga jadi kunci, kata Pak Jung Ah Pak Jung Ah baru saja mencatat rekor di laga lawan high pass Nah usut punya usut Ketakutan Pak Jung Ah tentang Megawati itu Padahalnya pun terjadi Dimana sebelumnya pertanian dimulai Ada sebuah polling prediksi yang dilakukan oleh ribuan rakyat Korea Saat itu ribuan rakyat Korea melakukan sebuah voting tertentu Yang tentunya voting yang dilakukan oleh ribuan rakyat Korea tersebut Bertujuan untuk menentukan siapa pemenang yang sebenarnya Sebelumnya memang Respak sama sekali selalu tidak diunggulkan Atau bisa dikatakan Respak selalu dikucilkan pada voting-voting tertentu Akan tetapi siapa yang menyangka bahwa untuk saat ini Respak selalu menjadi keunggulan utama Dimana tim yang dipimpin oleh Megawati tersebut Mendapatkan dukungan yang begitu sangat besar sekali Dalam voting jelang pertanian dimulai Total ada ribuan penggemar Korea yang melakukan sebuah voting tersebut Memang biasanya Respak selalu ada di bawah Karena memang untuk laga kali ini Megawati yang nyeseri dan kawan-kawan mereka bermain di laga tandang Akan tetapi alih-alih keunggulan itu sama sekali tidak berpihak kepada mereka satu sama lain Respak malah diunggulkan dengan banyak sekali para penggemar Yang padanya memberikan dukungan penuh kepada Megawati tersebut Dalam situs resmi kovo, voting yang dilakukan kepada para penggemar Menyampai 83,3% Dimana dukungan lebih banyak di pihak Respak Para penggemar hampir keseluruhannya di Korea mendukung Megawati yang nyeseri Dan Ko Hye Jin untuk memenangkan pertanian tersebut Dimana terlihat Ko Hye Jin mendapatkan sokongan mental Agar timnya mampu maraih kemenangan 83,3% ini adalah sebuah angka yang sangat besar sekali Dimana angka ini adalah kepercayaan tinggi yang diberikan kepada Megawati Dan para pemerikspak yang lainnya Mereka percaya sekali bahwa Megawati akan memenangkan pertanian tersebut Sementara itu angka 16,7% Dari falling yang ada diberikan kepada Efevers Tentunya angka ini sebuah angka yang kecil Dan publik Korea lebih memantingkan kemenangan Megawati satu sama lain Pertanyaannya apakah ini semua pertanian yang sangat baik sekali? Jelas ini bukanlah sebuah kode yang buruk Akan tetapi tampaknya ketakutan dari Efevers ini menjadi kenyataan tentang Megawati Namun tampaknya falling itu tidak berpengaruh ke depannya atau ke atas lapangan Hanya saja pihak dan publik Korea mereka semua berada di belakang Megawati Respak pun beberapa kali sempat tidak diunggulkan Saat mereka menghadapi Gaskaltec sekaligus IBK dan Pianspader Namun padanya mereka marih kemenangan Jadi falling itu tidak berpengaruh Hanya saja yang ditakutkan oleh Efevers selama ini Padahal terjadi juga PEMBICARA 1 Nah setelah Sobat Volley mengetahui itu semua Bagaimana tanggapan Sobat Volley mengenai Mega dalam pembahasan kali ini Silahkan tulis pendapatnya dan komentarnya masing-masing di kolom komentar Baik itu positif ataupun negatif Yang penting keritikan dan saran membangun Tapi jangan berlebihan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!